Ratusan nelayan dan warga antusias mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh Lantan Maltiga Jakarta di kawasan pelelangan ikan di Muara Angke, Jakarta Utara yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Vaksinasi diperuntukkan bagi masyarakat maritim yakni nelayan dan warga sekitar pelelangan ikan dan juga pelabuhan. Dan Komandan Lantan Maltiga Jakarta, Brigjen TNI Umar Farouk menyatakan pihaknya menyiapkan seribu dosis dalam program vaksinasi yang berlangsung selama dua hari ini. Selain di DKI Jakarta, program serbuan vaksin juga dilakukan di lanal-lanal yang berada di bawah Komando Lantan Maltiga Jakarta. Upaya ini diharapkan dapat mengejar target 1 juta vaksin per hari yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Kami aparat pemerintahan, baik pemerintah daerah, unsur TNI, unsur Polri, dalam rangka mendukung program pemerintah percepatan vaksinasi nasional 1 juta per hari, mudah-mudahan bisa kami laksanakan dengan baik. Dan teman-teman media juga saya yakin ini juga merupakan satu tugas mulia, karena bisa mensosialisasikan apa yang sudah kita kerjakan sehingga masyarakat yang lain yang saat ini mungkin belum juga bisa terpanggil dan juga bisa nantinya turut serta berpartisipasi di dalam kegiatan serbuan vaksinasi di seluruh Indonesia. Dengan harapan bahwa program pemerintah berjalan dan tentunya seluruh warga negara Indonesia sehat, kita akan menuju ke Indonesia Maju. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.